Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Depok dan viral di media sosial kini diambil alih oleh Polda Metro Jaya melalui subdit Renakta atau Remaja Anak dan Wanita. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisno Andiko mengatakan kasus KDRT tersebut mendapatkan perhatian khusus dari Kapolda Metro Jaya. Truno Yudo menjelaskan alasan Polda Metro Jaya mengambil alih kasus KDRT di Depok yakni Polda Metro Jaya memiliki kapabilitas dalam menangani perkara menyangkut perempuan dan anak. Lebih lanjut, Truno Yudo menyampaikan, sesuai arahan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, dirinya berharap kasus KDRT ini dapat memberikan rasa keadilan dalam menyelesaikan perkara yang ada. Rekan-rekan hari ini tadi Pak Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Karyoto SIK, langsung menjadi perhatian dengan memimpin melihat pemaparan dari penyidik dari Polres Depok. Polres Metro Depok secara koprensip tadi menyampaikan apa-apa langkah-langkah yang sudah dilakukan terkait dengan tindak pidana KDRT. Artinya, langsung beliau memimpin pada saat pemaparan tersebut, yang kemudian ini menjadi perhatian publik, tetap konsisten dan komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya, apa yang menjadi keresahan, perhatian publik, ini menjadi konsisten beliau untuk secara optimal dapat memberikan rasa keadilan, ataupun juga menyelesaikan perkara ini dengan secara prosedural. Ini yang pertama. Yang kedua, mengingat perkembangan ini sudah menjadi perhatian publik, melihat juga dari aspek pada konteks kapabilitas kelengkapan piranti baik itu secara struktural. kemampuan personil, maka sedianya kasus ini akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya pada Direkturat Reserse Kriminal Umum. Mengingat di situ ada satuan, subnya, satuan kerja subnya itu adalah dari subdit Renakta. Karena ini adalah leg spesialis terkait undang-undang KDRT. Ini kemudian yang ketiga, tentunya kita harus melihat kasus ini secara utuh. Terima kasih masukkan, kritikan di media sosial yang sudah berkembang. Ini menuju kepada apa yang bisa kita lakukan secara optimal untuk respon. Dan ini sudah direspon dari awal oleh Polda Metro Depok, namun demikian untuk memberikan suatu adanya rasa yang keadilan diharapkan oleh khususnya para pihak, ini bisa menjadi terwujud. Itu perkenalkan terkait dengan pores Metro Depok yang menangani kasus KDRT. Dari Jakarta, Jihan Nabila Ahmad Amin melaporkan untuk Sinpo TV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.